Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudari sejahtera ini Dan kembali lagi tentunya hanya di channel Copsil disini guys Video kali ini Aku akan membahas tentang Bagaimana cara mengatasi masalah Ketika teman-teman itu Melakukan orderan Ini Shopee ya guys ya Jadi ketika teman-teman itu mendapatkan orderan Di Shopee tapi tidak ada Resinya, itu bagaimana Solusinya kak? Nah kali ini Aku akan membuat tutorialnya bagaimana Step by stepnya kita harus melakukan Apa aja bisa ditonton Sampai habis video ini ya guys Jangan di skip-skip supaya Tidak ketinggalan informasi yang sudah Aku sediakan di video kali ini Oke tapi sebelum ke videonya Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe kalau misalnya teman-teman Suka dengan video ini dan kalau misalnya Ada pertanyaan juga boleh komentar di bawah Dan langsung aja kita ke videonya Cara yang pertama adalah Pembaruan akun teman-teman ya Ini melakukan pembaruan akun yang ada Di aplikasi Shopee ya guys Caranya adalah sebagai berikut Langsung diikuti aja supaya teman-teman Bisa untuk mendapatkan resinya ya Kalau misalnya menggunakan cara ini bisa Dan nanti bisa langsung dikirim Dan langsung di packing guys Dan di bagian sini ternyata belum ada ya guys Aku cek lagi untuk aktor pengirimannya Juga belum ada untuk resinya guys Langsung aja kita melakukan pembaruan Yang ada di Shopee Ini udah ada tulisannya ya guys tuh Pembaruan akun yang ada di Shopee Nah sampai hijau-hijau nya itu kelar semua Baru bisa teman-teman ke proses berikutnya Kalau misalnya tidak muncul juga ya guys Untuk resinya Jadi mohon bersabar dulu Kalau misalnya pembaruan ini memang agak Sedikit lama ya guys Jadi harus bersabar Sampai itunya hilang Hijaunya dan itu sudah terbarui guys Cara yang kedua kalian bisa langsung cek sendiri ya Ketika tidak muncul lagi Kalian boleh bersihkan cacenya ya Dengan cara membersihkan cacenya Di bagian aplikasi Shopee ya guys Ketika dibersihkan ini otomatis Teman-teman itu akan lebih cepat Dalam menggunakan aplikasi Shopee-nya Maupun loadingnya Terus yang kayak dapet notifikasinya Itu mungkin akan lebih dipercepat lagi Ketika cacenya ini sudah dibersihkan guys Dan langsung aku cek lagi Ternyata masih belum bisa ya guys Resinya masih belum muncul guys Dan kita akan melakukan cara yang berikutnya ya Jadi jangan sampai di skip guys Kalau misalnya belum berhasil Ini adalah cara yang ketiga Yaitu chat pusat bantuan guys Di pengaturan akun Teman-teman bisa klik di pusat bantuan Dan ternyata benar Mohon maaf saat ini terjadi kendala sistem Shopee Sehingga kamu belum menerima pelepasan dana Eh kok pelepasan dana? Ya padahal Pelepasan dana ku juga belum ada ya guys Jadi pada saat itu memang ada error sistem Dan pada saat aku resinya itu tidak muncul Mungkin juga dikarenakan kendala sistem itu ya guys Dan langsung aku menggunakan fitur chat Shopee ini Untuk fitur chat Shopee ini Kalian bisa langsung di klik Nanti disitu ada beberapa bantuan yang bisa kalian klik sendiri ya guys Disini kalian bisa Baca-baca terlebih dahulu Nanti disitu juga udah ada jawabannya Kalau misalnya udah menemukan jawabannya disitu Kalian boleh langsung Lakukan apa yang harus dilakukan ya guys Nah karena aku belum menemukan jawabannya Jadi langsung aku aja Menuju ke Shopee ya guys Shopee chat Ini chatnya kayak gini guys Jadi agak ngaku gitu Kalian bisa lihat sendiri ya guys Nah setelah beberapa lama Aku rasa aku cek lagi Dan belum muncul guys Dan selanjutnya adalah Cara yang keempat Yaitu dengan cara Telepon customer service guys Karena di cara yang pertama Kedua dan ketiga Itu tidak muncul juga Untuk resi aku Dan langsung ke pengaturan akun Klik pusat bantuan Disitu ternyata ada kata Mohon maaf saat ini terjadi Kendala sistem ya guys Seperti error system Dan harus menunggu Dan dicek berkala Setiap 1x24 jam Itu masih dalam menunggu gitu loh guys Mungkin itu juga sebabnya Sehingga resi aku Tidak muncul pada saat itu Dan langsung aku Menuju ke Teleponnya Dan aku telepon Ke customer service Disitu ditanyain email Dan nanti bakal Dibalas emailnya Dan ternyata Langsung dibalas Dan nanti sudah ketemu Jawabannya Dan berhasil Dapet resinya guys Dan itulah tadi Bagaimana caranya Mengatasi Untuk tidak muncul Resi yang ada Di orderan Shopee Teman-teman guys Jadi ini by my experience Sendiri ya Jadi Ini bisa banget Buat teman-teman Yang memiliki masalah yang sama Jadi bisa Mengetahui masalahnya Serta bisa mengetahui Solusinya juga guys Thank you all Thank you for watching on my video Jangan lupa untuk subscribe Kalau misalnya kalian suka Boleh langsung share Dan juga like juga guys Jangan lupa Kalau misalnya kalian ingin Dibikinkan video yang lainnya Boleh komentar di bawah ya Selanjutnya Mau dibikinkan video apa nih Komentar di bawah guys 2000 years later